hmm istilahnya ya kita deketlah seperjuangan dari muna istadi sama si slim iya sampai sekarang alhamdulillah bukan itu mah gue juga tadi merujuk ke yang pertama tadi disampaikan oleh Ustadz kesannya kan tidak nyambung ya Tadz ya artinya saya awalnya dari geologis kemudian kerjanya di bank eh sekarang saya ikhtiarnya adalah usaha madu Tadz akhirnya seperti tadi yang saya ceritakan kita kumpul-kumpul sedikit-sedikit alhamdulillah tuh kekumpul dana saya dengan istri saya akhirnya diskusi gitu ya ini ada uang nih sedikit nih kita ngapain lagi nih rumah belum punya gitu ya kendaraan juga seadanya gitu kan otomatis kan biasanya orang-orang pada mikirnya ke rumah dulu akhirnya dengan istihara segala macam saya dengan istri memutuskan udah kita haji dulu aja yang namanya haji itu kan panjang Tadz nunggunya Tadz nah sambil kita nunggu haji baru kita nanti ikhtiar rumah gitu loh kalau misalkan kita rumah dulu terus nabung lagi buat haji mau kapan lagi gitu loh keburu tua gitu meskipun tadi kata Ustadz tua itu umurnya 75 gitu kan ya kayaknya kita sepakat Tadz sepakat yaudahlah kita istilahnya daftar haji dulu Tadz dan subhanallah setelah daftar haji Tadz kemudahan-kemudahan tuh datang dengan sangat-sangat mudah jadi setelah mendaulakan Allah setelah mendaulakan Allah malah apa-apa yang mimpi-mimpah keinginan-keinginan kita yang sifatnya duniawi itu jadi lebih mudah setahun kemudian Alhamdulillah bisa kebeli rumah kalau ditanya uangnya dari mana ya wallahualam ya saya juga tiba-tiba Allah ngasih jalan begitu aja gitu akhirnya kebeli rumah tahun kedua istilahnya itu bisa ganti kendaraan dan ditambah bonus lagi tahun ketiga dikasih kesempatan untuk dapet apa umroh juga Tadz ya dengan istilah tapi ya jadi bonus nih bonus Allah nyuruh main dulu nyuruh main dulu iya 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 kan lama tuh sambil nunggu yaudah kasih bonus dulu umroh tapi kodarullah dengan kemarin karena wabah jadi tertunda ya nggak apa-apa tapi bener loh pemirsa gini ya karena kan rukun islam itu yang kelima itu kan pergi haji ya nah kalau pemirsa udah punya rumah sedangkan rumah itu udah cash terus punya tanah juga ada sertifikat ada motor seharga haji gitu ya apalagi ada mobil udah ada BPKB terus pemirsa belum belum tak terhaji nih itu dosa loh iya kan artinya tidak tidak memenuhi yang wajib dulu gitu itu kan perkara-perkara boleh punya boleh nggak gitu kan betul nggak ya betul-betul kan nah mudah-mudahan dari pengalaman Kang Deden bisa bisa mengingatkan teman-teman pemirsa juga iya ya gue yang wajibnya belum nih gitu dan jangan khawatir gitu loh bahwa kita akan kehilangan dunia tuh buktinya Kang Deden ya ya betul nah usaha sama dia terus gimana? iya jadi intinya sih Tad dari pengalaman saya itu saya mendapat satu poin yang sangat penting bahwa kalau kita berhubungan dengan manusia biasanya kan buktikan dulu baru manusia percaya tapi kalau sama Allah udah deh percaya dulu nanti Allah yang akan buktikan kalau ke manusia itu kita kan harus membuktikan dulu baru percaya kalau ke Allah itu udah deh percaya dulu nanti Allah yang akan buktikan keren sekali lagi sekali lagi biar pengirsa bisa kepercaya sama Allah itu nggak usah pakai tapi nggak usah pakai syarat-syarat percaya ya insya Allah Allah akan sangat akan membuktikan nanti pembuktiannya bakal terjadi iya betul-betul seperti itu Tad iya iya coba Kumi ulangi apa lagi ini poin penting loh ini poin dari sekian puluh tahun kan iya perjalanan tiga puluhan tahun pertanyaan pertanyaan apa pernyataannya tadi singkat tapi untuk sadar itu tuh perlu sepuluh tahun nah coba Kak ulangi apa kalau ke manusia kalau ke manusia aku sering-sering bilang ke teman-teman di luar sana gitu wajar ketika kita bukan siapa-siapa kemudian orang mempertanyakan kita mana karena tidak ada pembuktian gitu kan tapi kita belum jadi apa-apa aja Allah udah manggil hambaku ya kan hambaku dengan penuh kaki sayang anak siapa sih? anak lu manggilnya lu gue kacau anak papa dong bercanda ya pemirsa kita di rumah sering bercanda gitu apelo-apelo iya 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 ini jujur ya ini episode bagus banget buat saya pribadi ini saya cari nih kalimat ini bener dan simpel banget kalimatnya kalau lu sama manusia waduh setengah mati kita ngebuktiin supaya bisa dipercaya sama dia bener loh bener itu kadang-kadang udah buktiin aja nih kita gak dipakai iya aduh lagi terjadi nih curhat 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 dong pak tapi sama Allah ya enggak udah kebukti salah aja masih dipercaya masih dipercaya betul-betul ini di sisi lain ya udah kebukti kita jahat aja masih aja disayang iya betul-betul ya salah kang kalo beli cum tangan saya cum tangan men mahal ini bener iya tapi gue maunya cum tangan sama yang ngasih duit sama engkong tuh saya sama engkong tuh masih dikasih duit kalo cum tangan iya 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 tadi oke kita sapa pemirsa zoom sebentar ya mana pemirsa zoom ini ada Muhammad Isa loh ini mah Ustadz Isa ada Ustadz Isa disini ada Mba Siska Bandung, Refi, Belitar, Endang Bengkulu, Faridah, Bontang saya ke Ustadz Isa udah hadir Ustadz Isa Assalamualaikum Ustadz masih di mute ini atau ke Siska dulu sebentar Siska Assalamualaikum ya Assalamualaikum Mba Siska suara di bawahnya mana ini di floor oke kita ke eh udah belum Siska atau Isa silahkan Monggo ya Assalamualaikum siapa aja nyawet deh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ya 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 silahkan tesis kak Mangga ya bukan itu Faridah 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 yo Mangga ya Assalamualaikum Ustadz ya Assalamualaikum kakak Wirda ya apa yang bisa disampaikan dan ayah yah yah iya bener fantastic 浅ualaikum allah ini iya bener 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 HAB iya bener 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 Allah Ya jangan kan pemirsa sih Saya aja ini Benar-benar termotivasi kok Ustadz Isa sudah stand by Ustadz Ustadz Isa ini termasuk Yang dibantu sama Kang Dedan ya katanya Ikutan dakwah Ya temen lah Istilahnya Ya kita deket lah Dari mula Ustadz Isa masih slim Sampai sekarang Alhamdulillah Itu mah gue juga Doain six pack 2019 gagal 2020 tinggal sebulan Iya Pak Mirisa jangan gendut-gendut Jangan gemuk-gemuk penyakit Duh saya ini kapok dah Dosa terbesar kita sama Allah ini Salah satu dosa terbesar kita sama Allah Pak Mirisa Punya badan gak dirawat Iya bener Saya pengen kayak Umar Kayak Andi produsernya MNC Tipin Selim tapi emang selim dia gajinya dikit sih kali Dia ketawa Ustadz Isa apa yang bisa disampaikan nih Kepada kami-kami nih Ya Masya Allah Tadi jilid banget ya Kita tuh banyak Apa Kadang ya Betul Sama ayat-ayat Allah tuh tidak Begitu langsung Dengar Langsung percaya Dengar Atau dijanjiin sama Allah tuh gak langsung Bisa-bisa beriman Kuat Tapi kalau Menunggu janji-janji Manis Dari manusia Kita Itu bisa menambahkan Apa Menambah Keimanan gitu Padahal Janji manusia itu banyak bohongnya Kadang-kadang Banyak bohongnya Iya bener-bener Bener-bener Harusnya sama ayat Ini Kang Deden ini Teman Seperjuangan Masya Allah Jadi saya banyak dibantu Di mihram quraan Saya Rumah taafid saya Banyak Ini banyak apa Disupport sama beliau Alhamdulillah Masya Jadi saya Apa Sangat pertolong sama beliau Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Kang Issa Susah madunya Amin Kang Issa panjang umur Kang Issa Panjang umur Terus diet lagi Diet Diet bareng sama saya Kang Issa Udah bulat banget Pepinya Di Kang Deden ada Madu diet Ada Bareng Pepisa Beneran Pepisa Ini harus sehat Saya ini udah Udah turunan loh Ini udah turun 6 kilo Mayan Lari Pepisa Lari Jalan Makannya dikurangin Ya Kang Musuhnya saya itu Duren Udah ketemu Duren Gagal aja Duren Mangga Aduh Gue kasihan Tukang Duren Bukan apa-apa Jadi alesannya Kang terus ya Apa lagi Yang bisa disampaikan Ke pemirsa Ya Terus Kita sebagai Seorang muslim Punya niat itu Harus punya niat Tiga dimensi Tiga dimensi Niat kebaikan itu Artinya kebaikan itu bisa buat diri kita sendiri Dan juga bukan cuma buat diri kita sendiri Juga buat keluarga Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah buat lingkungan kita sekitar Jadi kalau misalkan kita sukses Kita juga harus dong bisa mengsukseskan orang lain juga Jangan egois Jangan egois gitu lah Seperti itu Tad Diri kita Keluarga Dan lingkungan Kalau kita sukses Jangan buat diri kita sendiri Iya betul Buat keluarga kita juga Buat keluarga kita juga Dan buat lingkungan Dan buat lingkungan kita juga Karena kan Kesuksesan yang paling tertinggi Buat seorang muslim Itu adalah Kebermanfaatan Semakin kita sukses Ya otomatis kita harus Semakin bermanfaat dong Buat orang lain Ukurannya itu ya Percuma gitu Aku sukses Aku sukses tapi kita gak ngasih manfaat apa-apa ke orang lain Seperti itu Itu kan kesuksesan semua Kalau menurut saya Dan itu bisa dijadikan tolak ukur ya Kang Iya betul Lu sukses apa enggak Manfaat lu ada apa enggak Iya betul Seberapa manfaat lu buat orang Iya betul Seperti itu Nah Kumi Seberapa manfaat Kumi tuh Buat Mama Buat Papa Buat Tetangga kanan kiri Belum tentu loh Kak Wieda sama Kak Kumi Manfaat buat tetangga Kalau Papa lihat sampai hari ini Belum ada yang Anak-anak Papa lakuin buat tetangga Belum ada loh Kalau Papa perhatikan Yang jauh iya Kak Kumi memotivasi orang lain Misalkan Kak Kumi motivasi orang lain Tapi Begaul misalkan Menyentuh Duduk Itu enggak Padahal kan lingkungan juga Lingkungan terdekat dulu ya Kang ya Iya betul Betul Atau masuk Papa gitu Makanya Papa suka ngajak main anak-anak kan ke rumah tuh Saya suka ngajak main anak-anak ke rumah Anak-anak tangga gitu Saya naik-naikin ke rooftop gitu Kemudian gue citak-citakin Sini ngaji Cepret Cepet Kang Terakhir nih Di ujung Apa Acara kita Menurut Kang susah enggak sih pencarian jati diri itu Pencati Sebetulnya kalau yang namanya hidup Kita jalanin aja apa adanya Cukup taat sama Allah Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Sebetulnya hidup itu simple sih Karena yang namanya Kadang-kadang yang namanya bahagia itu kan orang tuh hidup mencari bahagia tadi Kita mencari bahagia Kadang-kadang orang merasa susah gitu Merasa bahagia Karena dia menempatkan kebahagiaan itu terlalu tinggi Kalau yang namanya bahagia itu memang perlu alasan Ya kenapa enggak cari alasan yang sederhana Cakep semua nih Kang Dede nih Jadi Kalau emang Gimana Gue enggak bisa Kalau emang Kalau bahagia itu Bahagia itu butuh alasan Kalau bahagia itu butuh alasan Cari alasan yang paling sederhana Cari alasan yang paling sederhana Melihat senyuman papa Iya Kalau misalkan kebahagiaan mbak Wirda adalah senyuman papa Tiap hari bahagia Karena lihat papanya senyum terus Kalau papanya enggak senyum berarti enggak bahagia Kang makasih loh ini Iya iya Luar biasa Udah pernah bikin buku kecil barangkali gitu Bikin Kang Oh gitu Bikin ya Siap siap Buat temen-temen tuh Karena insight-insight yang berasal dari pengalaman orang tuh Luar biasa Kang Jadi mungkin kalimatnya sama Tapi berasal dari pengalaman akan beda Iya betul Kang Isa ini saya cerewet banget sama dia ini Ayo Kang Isa bikin buku Bikin buku Bikin buku Yang apa Berdasarkan pengalaman beliau Mudah-mudahan Beliau ini saat ini mendengar Dan benar-benar bikin gitu Karena pengalaman beliau ini dibutuhkan gitu Iya betul Berdasarkan pengalaman beliau ini dibutuhkan gitu 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 Terima kasih.